Selamat pagi, senang kita bisa bertemu pagi ini. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, ya sebenarnya materi dasar juga ya. Ini bukan materi canggih, materi sangat dasar, sebenarnya karena setiap dokter akan diajari untuk memahami dan menangani masalah ini. Ini yang akan kita bahas hari ini. Definisi demam, sebenarnya ini materi semester 1 Fakultas Kedokteran mungkin ya. Demam adalah peningkatan dari suhu tubuh. Jadi titiknya di situ, yang melebihi dari variasi harian. Artinya demam itu tidak dipantok pada satu titik, tapi ada variasi harian. Nanti sampai berapa variasinya. Kemudian ada peningkatan dari set point di hipotalamus. Artinya demam yang kita pahami sebagai demam, selalu akan terkait dengan perubahan set point di hipotalamus. Yang berupa, nanti demam akan berupa konservasi dari panas, juga produksi dari panas. Karena set point di hipotalamus memerintahkan agar panasnya itu kurang. Jadi untuk panas yang ada itu dianggap kurang, sehingga ditingkatkan oleh set point di hipotalamus. Yang tampak seharian di kita adalah heat production ini berupa menggigil ya. Menggigil itu untuk termogenesis meh. Shivering itu untuk termogenesis agar menjadi lebih panas. Walaupun sebenarnya kalau konteksnya adalah konteks pasien normal, maka panas itu adalah panas patologis ya. Ini adalah pernyataan dari Wunderlich, Karl Wunderlich. Ini tahun 1800 sekian. Dia sudah meneliti tentang pasien dengan demam 1 juta lebih. Entah bagaimana caranya. Waktu itu kan belum ada internet dan sebagainya. Tapi dia berhasil menganalisis itu dan itu kita pakai sekarang. Maksim itu bukan namanya, Maksim itu adalah satu pernyataan singkat tentang kebenaran. Jadi bahwa benar, bahwa demam itu sekian. Maksudnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Dari penelitian maksim ini bahwa 37 adalah titik di mana itu adalah normal. Dengan ring 36,2 sampai dengan 37,5. Ini dianggap sebagai rata suhu normal pada orang dewasa. Kalau anak-anak berbeda ini, akan berbeda angkanya. Kemudian pada geriatri juga akan berbeda angkanya. Ini hanya berlaku pada dewasa. Dewasa sehat. Sehingga kalau suhu 38 dianggap demam ya. Demam yang patologis. Ini dilanjutkan oleh Warkowiks. Ini 92, zaman 92. Lebih mendetailkan apa yang diteliti oleh Wunderlich itu. Maka keluar angka bahwa pada individu sehat, usia dewasa 18 sampai 40, oral min temperatur, suhu oral adalah 36,8 plus minus 0,4. Berarti 36,4 sampai dengan 37,2. Itu yang selalu kita pahami sebagai range variasi normal. Maka di atas itu tidak normal, di bawah itu juga tidak normal. Tapi titik yang sering kurang kita pahami adalah ini adalah suhu oral. Suhu oral. Yang kita lakukan sehari-hari bukan oral ya. Aksiler ya. Suhu aksiler. Maka akan ada selisih antara oral dan aksiler. Maka sebenarnya kita seringkali berdebat hal yang tidak perlu. Suhunya sekian, suhunya sekian. Tapi sebenarnya itu ambil dari aksiler. Dimana itu pengukurannya adalah akurat. Tetapi situasi di aksiler itu sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Akan beda seorang diukur di lapangan yang panas dengan diukur misalkan di ruang rawat tinap yang sangat dingin. Maka akan aksilernya akan berbeda. Tapi tempat ratul oral akan relatif akan sama. Maka kalau ingin mengetahui yang lebih stabil, suhu yang lebih stabil adalah suhu oral. Bagaimana caranya ya. Yang paling ekstrimnya setiap pasien punya satu termometer sendiri ya. Jadi tidak dipakai bergantian satu ruangan. Karena termometer sekarang sudah sangat murah ya. Jadi mungkin sudah visible untuk setiap satu pasien punya satu termometer sendiri. Rasanya sudah visible kalau sekarang. Sehingga kalau ada variasi seperti ini. Menurut Markowitz ini adalah suhu paling rendah adalah pada pagi hari. Jam 6 pagi suhu paling tinggi sekitar jam 4 sampai 6 sore. Artinya kalau pada pagi hari sudah 37,2. Itu mungkin sudah waspada. Siangnya mungkin demam ya. Siang atau sorenya akan lebih tinggi. Karena akan ada variasi harian. Kalau di titik paling pagi saja sudah 37,2. Maka mungkin sorenya sudah naik. Jadi artinya hati-hati dalam memeriksa suhu. Jangan mendasarkan pada satu titik suhu pada satu hari. Kemudian dikenal juga ada anatomic variation. Paling mendekati suhu core, suhu tubuh adalah semerektal. Tapi kita mungkin jarang ya. Karena kurang convenient. Oral juga seringkali kita anggap kurang convenient. Sehingga kita memilih aksilar. Tapi ini yang paling kurang ini. Paling mudah dipengaruhi adalah situasi lingkungan. Sehingga mungkin kalau pendekatannya paling dekat ya oral. Kalau rektal mungkin pasien mediatri yang lebih cocok. Suhu rektal akan sekitar 0,4 derajat lebih tinggi dari suhu oral. Kemudian suhu timpani lebih rendah sedikit dari suhu rektal. Timpani masih diperbolehkan. Tapi biasanya di rumah sakit kita pakai yang terometer digital. Yang bukan timpani. Walaupun ada yang timpani. Kemudian kita masuk ke definisi kedua. Definisi kedua adalah definisi pyrogen. Pyrogen dari katanya pyro dan gen. Gen genesis, pyro panas. Pembentuk panasnya. Semua bahan yang dapat menyebabkan. Bukan panas tapi demam ya. Jadi fever kita artikan dalam bahasa Indonesia. Kita bakukan sebagai demam. Bukan panas ya. Kalau panas mungkin lebih cocok ke heat ya. Kalau pyro sendiri adalah panas. Ada endokin, ada exokin. Kalau endokin, misalkan semua yang kita kenal sebagai sitokin. Yang kita sering dengar IL-1, IL-6, TNF-alpha, interval gamma, IL-1-beta dan sebagainya. Ada sangat banyak sitokin. Itu yang endokin. Kalau exokin itu dari luar. Berarti misalkan ada kuman, E. coli atau apapun yang toksigenik. Maka toksinya itu adalah pyrogen, pyrogen, exogen. Ini kalau diskemakan. Maka bila ada patogen yang masuk. Invasi sampai dengan permukaan mukosa. Kemudian akan terjadi rekognisi dari sel-sel yang berperan untuk itu. Sel APC dan sebagainya. Bisa limfosit, bisa makrofak dan sebagainya. Akan memicu timbulnya sitokin. Ini cerita yang berulang-ulang kita dengar ya. Kemudian dari sitokin ini akan punya banyak efek ya. Termasuk nyeri sendi, nyeri otot dan sebagainya. Tapi dalam konteks cuma maka sitokin ini akan memicu hipotalamus. Sehingga meningkatkan set pointnya. Dan dalam tanah kutub menyatakan bahwa set point pada sekarang kalau orangnya sakit maka set point sekarang itu tidak normal. Sehingga perlu dinaikkan. Sehingga tubuh berusaha menaikkan suhu tubuhnya. Jadi demam seperti itu. Ini pemahaman lain tentang peningkatan suhu tubuh. Maka ada peningkatan suhu tubuh yang bukan demam ya. Walaupun suhunya meningkat tapi bukan demam. Ada dua istilah. Hipertermia dan hiperpirexia. Itu sama-sama meningkat suhu tubuhnya. Hipertermia itu kalau ada peningkatan suhu tubuh yang tidak terkendali. Tapi sebenarnya pusat dari set point yang mengatur suhu tubuh itu tidak berubah. Karena yang terjadi adalah paparan panas yang meningkat atau produksi panas yang dari tubuh yang meningkat. Paparan panas misalkan. Lari maraton di tengah gurun sahara. Jadi itu pasti akan meningkat ya. Kemudian endocrine heat production misalkan minum ekstasi dan sebagainya. Itu akan sangat meningkatkan suhu tubuh. Maka ini bukan demam ya. Walaupun itu meningkat suhu tubuhnya tapi itu hipertermia istilahnya. Kalau hiperpirexia ini semua panas yang lebih dari 41. ekstrim maka disebut hiperpirexia. Saya lihat di beberapa layanan kesehatan masih mencampur adukkan antara fever dan hipertermia. Jadi ditulis di Rekamedic adalah hipertermia. Hipertermia itu adalah ini ya bukan demam sebenarnya. Tapi hipertermia. Contohnya kalau ini adalah heat stroke. Ini adalah beda antara tiga ini. Fever, hipertermia, hiperpirexia. Kalau hipertermia, heat stroke, NMS ya. Neuroleptik malingkan sindrom, tirotoxikosis dan sebagainya. Kalau hiperpirexia itu lebih jarang. Biasanya ada spinal injury, ada CNS hemorrhage, subarachnoid hemorrhage dan sebagainya itu yang bisa mencampur hiperpirexia. Kalau kita lihat di sini penyembah panas sebenarnya cuma tiga ini ya. Tiga. Tapi tiga besar ya. Karena infestuosis cukup banyak. Autoimun, ada malignansi. Maka kalau ada demam yang betul-betul demam, itu biasanya kita kelompokkan dalam antara tiga itu. Tapi dari tiga ini yang paling banyak menyebabkan adalah penyakit infeksi. Yang paling sering kita jumpai adalah penyakit infeksi. Terutama yang menyebabkan acute fever ya. Acute fever adalah penyakit infeksi. Terutama. Kemudian ini juga definisi juga. Jadi ada namanya temperature pulse dissociation. Atau sering kita dengar sebagai relatif bradycardia. Intinya adalah kalau ada demam maka nadinya seharusnya naik. Kalau tiap ada demam akan memicu nadi akan naik. Karena itu satu sistem yang berkaitan. Tetapi ada beberapa penyakit yang tidak naik. Tidak naik nadinya. Antara lain yang paling sering kita dengar adalah demam tivoid. Demam tivoid. Demam juga... Sebaliknya demam juga tidak muncul pada saat infeksi pada beberapa kasus ya. Artinya demam paling banyak di menyebabkan oleh infeksi. Tapi infeksi tidak semuanya menyebabkan demam ya. Jadi itu agak membingungkan tapi nanti diberikan yang pertama dulu. Demam sebagian besar adalah infeksi. Tapi demam yang karena infeksi mungkin tidak muncul kalau pada misalkan neonatus pada orang yang lanjut usia. Jadi kondisi ekstrim itu tidak akan muncul demamnya. Juga gagal gilang kronik mungkin demamnya tidak muncul dengan sempurna atau terlambat. Juga pasien yang mendapatkan steroid. Nanti akan kita lihat bagaimana steroid menyebabkan demam tidak muncul. Kalau kita bahasan hari ini adalah akut fever. Maka yang kita sebut akut adalah terutama yang kurang satu minggu. Atau yang satu sampai tiga minggu. Ini ada buku yang menyebutkan sebagai subakut. Tapi sebenarnya dua ini kurang dari satu minggu dan satu sampai tiga minggu ini adalah ini masih masuk dalam akut. Artinya kalau kita ketemu pasien demam kurang satu minggu. maka kita berpikir ini ya. Kebetulan beberapa penyakit ini atau banyak penyakit ini masuk di FKTP mungkin ya. Di FKTP walaupun mungkin ya agak sulit ya. Karena saran diagnostik mungkin tidak cukup lengkap ya. Satu tiga minggu ini yang kita pilih. Kalau lebih dari tiga minggu maka kita tidak pernah memikirkan kalau itu dengih. Dalam artian seperti itu. Kalau lebih dari tiga minggu ya ini dilupakan saja ya. Rasanya bukan ini ya. Ini adalah hasil penelitian dan belum masih menunggu publikasi. Makanya saya tulis ini preliminary report. Ini intinya adalah pasien demam sehingga perlu masuk rumah sakit di Surabaya atau tepatnya di Sutomo. Jadi pasien demam yang cukup berat, cukup berat sehingga perlu masuk rumah sakit. Ternyata munculnya seperti ini penyebabnya. Ini data Surabaya. Data dari Surabaya. Tertinggi tetap Tivoid ternyata. Tivoid. Nomor dua Dengi Fever. Ini 30%, 30%. Kemudian nomor tiga adalah Rickettsiosis. Mungkin kita pernah dengar zaman dulu. Tapi saat yang baru-baru ini mungkin sangat jarang dengar itu. Tapi ternyata ini menempati proporsi ketiga. Kemudian Leptospirosis. Cikungunya kemudian Hanta. Kalau Hanta sangat sedikit. Dari sekian ratus pasien yang kita teliti ternyata hanya satu pasien. Di Indonesia dari seribu sekian hanya ketemu dua pasien Hanta virus. Satu di Jakarta, satu di Surabaya. Kenapa ini saya tampilkan? Karena rasanya ini penting untuk kita. Kalau demam maka tidak usah mikir langsung Ebola. Misalnya kejauhan ya. Tidak usah mikir tentang SARS. Tapi mikir ini dulu. Apakah ini Tivoid? Apakah ini Dengi? Rickettsiosis agak sulit kita ngomongnya. Karena yang jelas di Indonesia reagennya belum ada. Ini ketemu karena reagennya adalah reagen penelitian. Leptospira masih mungkin bisa diduga. Kekurangan kita termasuk di FKTP. Dan juga kemarin di rumah sakit kita juga. Itu adalah masalah reagen. Reagennya sering menghilang. Sering menghilang. Mungkin karena diblokir oleh produsennya. Karena ada ketelambatan bayar dan sebagainya. Tapi itu kendala juga. Akhirnya kita harus mendiagnosis berdasar sign and symptom. Seperti zaman kita dulu. Sign and symptom saja. Yang jadi masalah adalah ini mirip semua. Hampir mirip semua. Sampai sekarang masih di hasil kesimpulan riset pun ini dianggap tidak ada karakter yang sangat patok nomonis untuk setiap penyakit. Mohon maaf, waktu kurang 5 menit. Kita anu apa. Tapi nanti kita anu. Kita tunggu publikasinya. Ini saya sampaikan saja bahwa demam tidak hanya itu. Tapi banyak sekali ya. Banyak sekali. Kemudian apa obatnya? Obat demam ada banyak. Bisa parastamol, NSAID akan banyak efeknya. Kemudian steroid sangat banyak efeknya. Sehingga tidak rasional untuk mengobati hanya demam dengan steroid. Walaupun bisa. Juga kompres bisa dilakukan. Kalau kita lihat skema ini. Titik kita bisa menangani demam adalah di sini. Maka yang bisa dipakai adalah parastamol dan NSAID. Tapi yang paling sedikit efek sampingnya adalah parastamol. Steroid bisa dipakai. Tapi efeknya akan banyak di mana-mana. Antibiotik jelas bukan untuk menangani demam. Antibiotik baru ada gunanya kalau dia disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri. Kapan perlu diobati? Apakah setiap demam itu merupakan sesuatu yang harus diselesaikan saat itu sehingga tidak demam? Demam ada manfaatnya, ada kerugianya. Manfaatnya adalah dalam beberapa hal bisa membantu pertahanan tubuh. Kemudian yang kedua terutama untuk diagnostik. Karena pola demam itu akan sangat membantu kita untuk mendiagnosis. Sedangkan komplikasinya kalau tidak diobati maka jelas demam akan menimbulkan kondisi katabolisme. Pada orang sakit katabolisme akan lebih memperburuk. Bisa kejang dan sebagainya untuk pediatri mungkin. Dan yang paling buruk mungkin meningkatkan konsumsi oksigen. Jadi demam harus ditangani kalau, absolut harus ditangani kalau sudah ada peningkatan konsumsi oksigen yang nyata. Maka itu harus ditangani, tidak boleh demam. Tapi di luar itu relatif ya. Kalau pasiennya tidak merasa tidak nyaman maka ya dibiarkan saja tidak apa-apa ya. Tidak harus ditangani. Apalagi pakai, sering saya lihat begitu demam langsung diberi parastamol IV 3x500, 3x1 gram ya. Itu kan seperti kita melawan demam ya. Tapi sebenarnya belum tentu pasien perlu itu. Demam juga bisa disebabkan oleh drug fever. Drug fever itu adalah demam yang disebabkan oleh obat. Paling banyak yang menyebabkan adalah antibiotika. Tapi ini biasanya kondisi pasien sudah membaik, sudah cukup baik, tetapi demamnya tidak turun-turun. Maka salah satu yang dicoba biasanya menghentikan seluruh obatnya. Seringkali yang kita temukan adalah antibiotika yang menyebabkan demam. Tapi biasanya itu panas yang lebih lama. Sehingga kalau perlu menangani demam, perlu cukup komponensif. Setidaknya kita pakai DL dan urinalisis. Dan juga kaedahnya demam yang disebabkan kita curiga infeksi, maka ada beberapa saja yang perlu antibiotika. Sebenarnya yang perlu strep throat karena stafilcogus, streptococcus, beta-amiluticus ini harus ya. Sayangnya kita tidak punya rapid test untuk streptococcus, sayangnya itu. Sehingga bisa tidak diobati, bisa diobati atau keliru. Kalau di luar ada ini, maka kalau ini positif harus antibiotika. Tapi yang flu pasti tidak. Flu atau common cold pasti tidak, tidak perlu antibiotika. Ini adalah netrofil-limfosit rasio. Ini bisa digunakan di FKTP mungkin. Di mana rasio antara netrofil dan limfosit bisa dilihat di darah lengkap itu. Itu menunjukkan adanya infeksi bakterial atau tidak. Kalau infeksi bakterial, maka itu perlu antibiotika. Kalau tidak, kalau tidak menunjukkan netrofil-limfosit rasio yang meningkat, maka sebaiknya tidak usah mengurangkan antibiotika dulu. Walaupun tetap diawasi pasiennya. Kita lihat, yang mungkin yang perlu kita selesaikan dengan antibiotika adalah ini, systemic infection. NLR lebih dari 11. Kalau NLR kurang dari ini, maka mungkin tidak perlu atau antibiotika lokal mungkin. Ini hanya, kalau kita lihat sensitivitas, spesifitas sedang-sedang saja ya. Tapi kalau bisa digunakan, digunakan. Karena ini salah satu petunjuk untuk kita perlu antibiotika atau tidak. Artinya kalau NLR lebih dari 11, maka mungkin kita perlu antibiotika. Kalau kurang, maka dipertimbangkan lagi apakah perlu atau tidak. Tapi ini bukan penentuan, karena kalau kita lihat akurasinya tidak terlalu tinggi. Tapi daripada tidak ada panduan sama sekali, apalagi di FKTP, maka ini mungkin bisa dipakai sebagai panduan. Tapi bukan penentu utamanya. Bukan penentu utama. Karena penentu utamanya adalah termasuk prokalsitonin, yang mungkin tidak mungkin dilaksanakan di FKTP. Maka yang kita beri antibiotika sebenarnya hanya ini, bakterimia. Demam ada di sini, sirs salah satunya adalah demam. Bakterimia karena bakteri, maka ini perlu antibiotika. Di luar itu tidak perlu. Tidak perlu. Jamur tidak perlu antibiotika, kemudian parasit tidak perlu antibiotika, virus apalagi ya. Sehingga yang perlu kita beri antibiotika hanya bakterimia saja. Infeksi bakteri terutama terjadi kalau ada penurunan daya tahan tubuh. Maka kalau ada seperti ini, misalkan ada luka, maka wajar kalau ada infeksi bakteri sistemiknya. Seperti itu. Ini untuk ngecek saja. Kalau dia pakai steroid lama, misalkan karena SLE dan sebagainya, maka dia mungkin mudah terjadi infeksi. Apalagi infeksi bakteri. Sehingga antibiotika mungkin bisa digunakan pada wasen tersebut. Bakteri penyebab kalau diglobalkan adalah geram negatif, geram positif, aerob, anaerob. Ini alasan kenapa antibiotika gagal ya. Gagal karena tidak mencapai tempat infeksi, kemudian karena tidak ada obat, karena obatnya memang tidak dibeli, pengobatan terlalu pendek, tiap penyakit akan punya berapa hari harus dupati. Kemudian yang paling kita perhatikan saat ini adalah adanya kuman resisten terhadap antibiotika. Itu yang saat ini kampenya sedang kejar-kejarnya. Karena kita banyak mengalami masalah dengan ini. Maka WHO dalam beberapa tahun terakhir mengenjarkan ini. Ada lini akses, was, dan reserve. Ini masih belum aplikatif untuk saat ini, tapi dalam waktu dekat, Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan permain kes tentang penata gunaan antibiotika secara nasional. Dalam waktu dekat mungkin beberapa bulan ke depan akan ada. Di situ akan lengkap sekali yang saya bilangkan tadi. Ada gram negatif, gram positif, anerob, apa saja antibiotika yang masuk sensitif terhadap gram negatif, dan sebenarnya ada di permain kes yang baru itu. Tapi sekarang belum keluar. Sehingga ini nanti akan bisa dilihat di permain kes yang baru. Kesalahan dalam menggunakan antibiotika terutama adalah mengobati pasien bukan penyakit infeksi terutama bakterial. Dan mengobati kolonisasi. Kalau kita baca kultur, kalau ada yang punya kesempatan bisa membaca hasil kultur, maka tidak semua yang tertulis di kultur itu adalah patogen. Bisa saja itu kolonisasi atau kontaminasi. Memang perlu skill khusus untuk mengetahui apakah itu kolonisasi kontaminasi atau patogen. Kalau tidak kurang mengerti, maka bisa dikonsulkan ke yang lebih mengerti biasanya. Tapi secara umum infeksi bakteri bisa diketahui dengan prokalsitonin. Yang masalah ada prokalsitonin cukup mahal. Itu saja ya. Seandainya itu murah mungkin itu bisa dipakai secara luas. Cuma ini mahal. Bahkan untuk level sustomo pun dianggap masih cukup mahal. Juga tidak diperkenalkan menggunakan kombinasi antibiotika yang berlebihan. Ya, terima kasih. Agak lewat waktu ini. Terima kasih.